Intro Halo adik-adik, selamat pagi, apa kabar hari ini? Wah senang sekali hari ini berjumpa lagi dengan Kak Esther dan Kak Hala Di Ibadah Anak Online BKI Kota Wisata Adik-adik, meskipun kita belum bisa bertemu secara langsung Tapi kita harus tetap bersemangat ya Hari ini kita akan belajar banyak Bisa memuji Tuhan dan juga belajar tentang firman Tuhan Yuk kita mulai ibadah kita hari ini Supaya bersemangat, kita bangkit berdiri dan menggerakkan badan kita Kita memuji Tuhan yaitu kasih Yesus manis dan indah 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 Adik-adik, kita mau nganyi lagi kan? Kita nganyi sama-sama Hati Senang Hati Senang Hati Senang Di dalam Tuhan Ya kita harus nantiasa bersuka cita Nah adik-adik kita akan mulai ibadah kita dengan berdoa Yuk kita berdoa Dan sebelumnya kita akan menyanyi lagu pengantar Dan kita akan berdoa Mari kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan boleh menjaga kami hingga hari ini Tuhan perkenankan kami mengikuti ibadah anak online GKI Kota Wisata Biarlah Tuhan pimpin ibadah ini Dari awal hingga akhir nanti Terima kasih Tuhan Yesus Amin Adik-adik, Kak Esther mau tanya nih Saat adik-adik melakukan kesalahan kepada mama dan papa Mama dan papa memaafkan gak ya? Memaafkan Lalu mama dan papa tetap sayang gak? Sayang Kenapa sih mama dan papa kok tetap sayang meskipun adik-adik melakukan kesalahan? Iya benar karena mama dan papa tahu kalau adik-adik mau berubah untuk menjadi anak yang lebih baik Dan juga mama dan papa itu sama seperti Tuhan Yesus Mau memaafkan dan mengubah hati seseorang Siapa yang sayang kepada Tuhan Yesus? Aku Wah senangnya semua sayang kepada Tuhan Yesus Ada lagunya loh Yuk kita nyanyi sama-sama ya Yaitu Haleluya Aku cinta Yesus Haleluya Haleluya Aku cinta Yesus Haleluya Aku cinta Yesus Haleluya Aku cinta Yesus Haleluya Aku cinta Yesus Haleluya Haleluya Aku cinta Yesus Haleluya Aku cinta Yesus Aku cinta Yesus Haleluya Aku cinta Yesus Haleluya Aku cinta Yesus 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 Ku ingin bertubur suhu berdua letak Yesus alam padamu Adik Adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Kita berdoa ya, yuk kita lipat tangan Satu lipat tangan, dua tutup mata Tiga tunduk kepala, mari kita berdoa Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan Pimpin kami Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan dengan baik Dan kami boleh memahami akan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Willy Berkati kami Tuhan Yesus, amin Wah adik-adik, pasti sudah gak sabar semua nih Penasaran ya, tadi Kak Esther bilang Kalau Tuhan Yesus akan datang ke satu rumah Rumah siapa ya kira-kira? Rumah Kak Hana? Rumah Kak Esther? Atau rumah adik-adik? Yuk kita saksikan sama-sama cerita dari Kak Willy Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Willy disini Adik-adik, kali ini Kak Willy mau cerita tentang Tuhan Yesus datang ke rumah Sakeus Sakeus itu siapa sih adik-adik? Iya betul, Sakeus itu adalah seorang kepala pemungu cukai Pemungu cukai itu apa ya? Iya adik-adik, pemungu cukai adalah penarik pajak kepada rakyat miskin Pada waktu itu orang-orang gak suka sama pemungu cukai Karena mereka menarik pajak melebihi apa yang sesungguhnya Suatu hari, Tuhan Yesus datang ke kota Dan Sakeus telah banyak mendengar tentang Tuhan Yesus Dan ingin melihat Tuhan Yesus Adik-adik tahu kan Sakeus itu bertubuh pendek dan kecil? Sakeus berusaha untuk melihat Tuhan Yesus Tapi, aduh ada banyak sekali orang yang tinggi-tinggi di depan Sakeus Jadi Sakeus tidak bisa melihat Tuhan Yesus Akhirnya, Sakeus mempunyai akal untuk naik ke pohon arah Agar dapat melihat Tuhan Yesus Ketika Tuhan Yesus sedang berjalan Tuhan Yesus melihat Sakeus di atas pohon dan berkata Hai Sakeus, turunlah Sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu Mendengar itu, orang-orang jadi tidak senang Kok Tuhan Yesus mau sih datang ke rumah Sakeus? Adik-adik, Sakeus sangat senang sekali Tuhan Yesus datang ke rumah Sakeus Sakeus berjanji akan memberikan setengah dari miliknya kepada orang-orang miskin Dan akan mengembalikan empat kali lipat dari uang pajak yang sudah ditariknya kepada orang-orang miskin Nah adik-adik, Tuhan Yesus mengasihi semua orang Mengasihi adik-adik, mengasihi mama dan papa, juga kakak-kakak Tuhan Yesus juga mengampuni orang yang berbosa Asal mereka mau diubah dari hati mereka masing-masing seperti Sakeus Adik-adik juga harus mengasihi ya kepada setiap orang dari hati adik-adik semua Sampai jumpa lagi ya adik-adik Bye Adik-adik, siapa tadi yang naik pohon? Sakeus Iya benar Lalu kenapa Sakeus naik pohon? Oh, dia mau melihat Tuhan Yesus Iya Lalu Tuhan Yesus lihat enggak ya? Iya Lalu apa katanya? Sakeus, turunlah aku akan ke rumahmu Wah, ada lagunya loh Yuk kita nyanyi sama-sama lagu Sakeus ya Oh Sakeus, orang pendek Kecil, 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 orang pendek Adik-adik, saatnya kita akan ayat hafalan Ayat hafalan kita sama seperti minggu lalu Siapa yang masih ingat ayat hafalan kita minggu yang lalu? Ya, yuk kita ucapkan sama-sama ya Ayat hafalan kita terdapat dari Lukas pasal 18 ayat 16a Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku Kita ucapkan sekali lagi ya bersama-sama Lukas pasal 18 ayat 16a Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku Halo adik-adik semua Hari ini, Kak Bibi mau mengajak adik-adik membuat pohon yang dinaiki oleh Satius Nah, pohonnya seperti ini Hari kemarin, Kak Bibi sudah kirim ke Papa Mama gambar cetakan pohonnya Tinggal di-print ya adik-adik Terus adik-adik gunting dan cetak pohonnya di kertas HVS berwarna Atau kertas origami yang berwarna kuning, hijau muda, dan hijau tua Jangan lupa gunting juga gambar sakeusnya Lalu tempel seperti ini di pohonnya ya Dan gambar sakeusnya juga Sudah selesai Gampang kan? Adik-adik pasti bisa Adik-adik saatnya kita akan memberikan persembahan kita Persembahan adik-adik Boleh adik-adik masukkan ke dalam jelengan atau angklop Dan juga boleh adik-adik minta tolong Mama dan Papa Untuk mentransfer ke rekening gereja berikut ini Yuk kita nyanyi untuk persembahan kita hari ini Beri syukur Beri syukur Beri syukur Beri syukur Susah ataupun senang Beri syukur Kau ajakkan doamu Semua hatimu Kasihnya pasti jari milikmu Kita doakan persembahan kita sama-sama ya Mari kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan yang Tuhan boleh berikan kepada kami Saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan kami Kiranya Tuhan boleh memberkati kami dengan persembahan kami yang kami kumpulkan Dan boleh menjadi berkat untuk sesama kami Terima kasih Tuhan Yesus, Amin Wah adik-adik, hari ini kita sudah belajar banyak ya Kita tahu bahwa Tuhan Yesus mau mengubah hati kita Dan banyak orang berdosa sudah diubahkan oleh Tuhan Yesus Sama seperti kepada siapa tadi ya? Sakeyus Iya betul, kita juga kita harus mau diubahkan oleh Tuhan Yesus Dan jika ada orang yang melakukan kesalahan kepada kita Kita harus mau memaafkan dan mengampuni Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu sayang kepada kita Dan mau mengampuni kita Yuk adik-adik kita nyanyi lagu Mengasihi lebih sungguh Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh Mengasihi, lebih sungguh Mengasihi, lebih sungguh Lebih sungguh Tuhan, lebih sungguh Tuhan, lebih sungguh Mengasihi, lebih sungguh Mengasihi, lebih sungguh Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh Mengasihi, lebih sungguh Mengasihi, lebih sungguh Tuhan lebih murid Mengampuni kepadaku Mengampuni, mengampuni Lebih sembuh Adik-adik, mari kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan boleh memimpin ibadah kami Dari awal hingga akhir Tuhan, kami tahu Tuhan sudah mengubahkan kami Dan kami akan juga mengampuni Orang-orang yang berbuat salah kepada kami Karena Tuhan sudah mengasihi kami Terlebih dahulu Dan mengampuni kami Terima kasih Tuhan Yesus Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan memberkati Bye-bye Tuhan memberkati Terima kasih 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 Terima kasih